Intro Kisah cintaku ini diawali dengan datangnya seorang pria tampan menemui orang tuaku. Ia adalah suamiku sekarang, melalui proses ta'aruh hingga ke tahapan akhir yaitu menggelar resepsi pernikahan yang tergolong mewah, resepsi kami di hotel berbintang 4 di kota kelahiranku. Meski ada sedikit ganjalan aneh, batinku saat bertemu dengan kedua mertuaku. Aku menepis, menganggap itu hanya imajinasiku saja dan tak kupidulikan. Aku fokus pada rencana resepsi yang berjalan dengan lancar. Tentu saja, pernikahan menjadi sebuah tujuan akhir bahagia selamanya. Itu yang ada di dalam pikiranku. Namun ternyata, ini adalah awal neraka untukku. Suamiku amat pendiam dan kaku. Aku selalu berusaha menyenangkan suamiku. Dalam hal keuangan kami cukup berlebihan. Di posisiku sebagai dosen ternama dan suamiku seorang kontraktor yang semakin sukses. Tapi dalam hal kebahagiaan, aku merasa suamiku begitu dingin dan selalu saja mencelak atau menyindir diriku. Apalagi di hadapan kedua orang tuanya. Sayangnya, mereka hanya tertawa dan ikut membuliku. Apa yang bisa kulakukan, aku hanya pasrah terdiam. Di kehamilan pertama, aku benar-benar diacuhkan oleh suamiku sendiri tanpa pernah menanyakan apakah aku menginginkan sesuatu atau mengidam. Bahkan oleh kedua mertuaku sendiri. Mereka sangat tak peduli atau berbasa-basi saat aku kesulitan dalam proses kehamilan hingga kelahiran putera pertama kami. Aku mencoba berbaur dengan kedua mertuaku, terutama saat seluruh keluarga besar berkumpul. Seringnya saudari iparku sering berbisik-bisik dengan ibu mertuaku dan kemudian menyindir dengan berkata pada suamiku untuk mencari istri yang cantik seperti Nagita Salafina, seorang istri Rafi Ahmad. Dan lebih menyedihkan, suamiku hanya tertawa dan menjawab, Benar bu, aku benar-benar rugi tak dapat yang seperti itu. Masya Allah, bisa-bisanya suamiku mempermalukanku di hadapan keluarga besarnya. Aku begitu menderita selama masa pernikahanku ini. Suamiku yang sejak masa pengantin baru begitu kaku padaku, ternyata tak ikhlas menerima aku sebagai istrinya. Sungguh, aku tak mengenal siapa sebenarnya suamiku, yang begitu menurutnya ia pada kedua orang tuanya. Bahkan, kekerasan fisik seperti menampar pimpiku atau mencengkram lenganku jika aku tak menyapa kedua mertuaku. Memang kami mampu membeli rumah sendiri, tetapi suami begitu unggan berpisah dengan kedua orang tuanya dengan berkilah tidak nyaman jika sendirian. Ya Allah, aku dia anggap siapanya. Setelah kelahiran anak pertama kami, suamiku sudah jarang tidur sekamar denganku. Banyak sekali alasannya. Dari tidak bisa tidur karena bayi menangislah, tidak bisa bergerak bebas. Hingga dalam 18 tahun pernikahan kami, bisa dihitung kami tidur seranjang selain meminta jatah kelelakiannya. Aku mencintai suamiku segenap jiwa, tapi entah mengapa ia tak pernah bisa mencintaiku, hingga anak ketigaku lahir, ia pun tetap begitu kaku. Aku selalu terus-menerus berdoa kepada Allah agar disayang suamiku dan dicintai. Tetapi, tidak hanya dipakai sebagai pelampian seksualnya, tapi doaku tak kunjung dikabulkan. Hingga suatu ketika aku mendapat saudari ipar yang amat cantik sesuai dengan kriteria mertuaku hadir. Ejekan, bulian, makin parah dari kedua mertuaku. Tak jarang, ibu mertuaku menyuruhku untuk meninggalkan suamiku. Duh, ya Allah, tega benar orang yang kuanggap ibuku sendiri menyuruh kami bercerai dengan alasan aku tak cukup menyenangkan suamiku. Ipar yang cantik juga tinggal dalam rumah mertua. Dan begitu penyentarnya menghasut, hingga aku dan anak-anakku sering dibentak-bentak oleh kedua mertuaku. Aku selalu mencoba bersabar dan bersabar dalam pendiritaan. Dengan alasan mencari ridho Allah dalam pernikahanku. Suamiku begitu menjauh dan dingin. Bahkan aku di dalam keluarga suamiku seperti seorang pembantu rumah tangga yang selalu ketakutan oleh kekerasan verbal dan fisik oleh keluarga suamiku yang begitu membenciku. Hingga akhirnya kedua mertuaku meminta kami untuk bercerai karena mereka tak sanggup memiliki menantu seperti aku, katanya. Suamiku pun menyetujui dengan entengnya. Masya Allah, aku menangis di ruang keluarga, menghibah, dan mencoba meminta maaf bila aku melakukan kesalahan. Apa jawab mereka? Mereka berkata, aku tidak bersalah. Hanya mereka tak suka mempunyai menantu yang kurang enak dipandang. Dan mereka sudah tak kuat menahan diri. Ya Allah, Ya Rabbi, aku begitu merasa terhina oleh mereka. Kini talak dua telah disetujui oleh suamiku. Berkas perceraian telah masuk dalam ruang sidang. Keluarga ku menguatkan aku dan selalu mendampingiku. Hingga sidang putusan pengadilan dibacakan, anak-anak ikut aku ketiganya. Aku ikhlas dan memang anak-anak juga takut untuk ikut ayahnya. Kini aku hanya bisa pasrah menjalani hidup ini untuk ketiga anakku dan pekerjaanku saja. Semoga Allah memberiku kekuatan kepadaku. Terima kasih.